Pemirsa tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan dibantu unsur muspika kamis kemarin menggrebek lokasi judi ketangkasan di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan. Selain mengamankan puluhan mesin judi dindong dan tembak ikan, petugas menangkap dua orang diduga penyalah guna narkoba dan seorang yang memiliki senjata api rakitan. Penggrebekah lokasi judi ketangkasan yang dilakukan petugas ke Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Labuhan dan unsur muspika di kawasan bantara Sungai Deli, Jalan Yong, Padau, Hijau, Kota Medan tidak mendapatkan perlawanan berarti. Namun sebelum petugas sampai di lokasi kampung narkoba, sejumlah rumah yang berdiri di lantas lahan hijau ini telah terlebih dahulu ditinggal kabur pemiliknya. Hingga petugas hanya menemukan puluhan pesen judi ketangkasan jenis dindong dan tembak ikan, serta puluhan bungkus plastik sabu beserta alat pisapong. Namun salah seorang pemuda diduga pengguna narkoba berhasil diamankan petugas saat sedang berada di rumah bandar, sementara seorang lagi diamankan dari kediamannya. Karena memiliki senjata tajam dan senjata api rakitan yang diduga kuat terlibat dalam aksi pemukulan seorang pemuda yang ingin mengambil motor milik kerabat jam beberapa waktu lalu. Seluruh barang bukti masing judi senjata api, senjata tajam dan buku serta alat isap sabu, di gelendang kemar polis pelabuhan pelawat bersama dua orang terduga pelaku kriminal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bedang Sumatera Utara, Yuda Bahar, Aidius Pelaporkan.